Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, memenuhi ibadahmu juga hijrahmu. Akadnya gadai, bahwa ini jaminan. Jaminan, kalau saya nggak sanggup bayar hutang, jual aja nih motor, kalau udah jatuh tempo. Kan gitu ya maksudnya jaminan. Kalau ternyata nilai penjualannya cukup untuk bayar hutang, Alhamdulillah. Kalau ternyata kurang, ya bilang ke saya, motornya lakunya cuma 5 juta, hutangnya 7 juta, berarti saya masih punya hutang 2 juta. Kalau sebaliknya, laku 10 juta, ya kesiniin 3 jutanya buat saya. Jadi itu namanya gadai jaminan. Jangan dia ngambil keuntungan sedikitpun dari apa yang dia pinjamkan. Kecuali yang meminjam berbuat baik. Ya sudah deh, Alhamdulillah kan motornya lakunya segitu, ini saya balikin hutang saya 7 juta, ya ini sebagai tanda terima kasih. Kasih lebih, mau 500, mau sejuta, seikhlasnya itu nggak ada masalah. Yang penting nggak ada perjanjian di awal, harus ngasih sekian. Gitu ya. Nah, ada pun kemudian merubah, selama belum lunas, saya wakafkan dulu kepada Anda, ya tapi nanti kalau pas lunas, saya tarik kembali, itu bukan wakaf. Itu main-main, ngakal-ngakali aja. Ya supaya, silahkan kamu pakai motornya. Gitu kan? Nah, jangan. Itu hilah. Ini adalah kisah yang ketika. Ini adalah kisah yang ketika.